Ia pemirsa serobot lahan kawasan hutan transmigrasi suar karya bandiri atau PSM dan kawasan hutan. PT. Produk Sawitindo Jambi atau PSJ di Batang Asam, Kabupaten Tanjung Jambung Barat, diduga merugikan keuangan negara hingga ratusan miliar. Kasus dugaan tindak pidana korupsi penguasaan lahan, yakni penyerobotan lahan kawasan hutan yang dilakukan oleh PT. Produk Sawitindo Jambi atau PSJ di Kabupaten Tanjung Jambung Barat terus berkulir, di mana sudah ada 40 saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh Kejari Tanjung Jambung Barat. Kasih pidana khusus atau Petsus Kejari Tanjung Jambung Barat, Sumar Danto mengatakan, dalam kasus ini pihaknya masih terus melakukan pendalaman. Hal ini dilakukan untuk memperkuat alat bukti dan barang bukti. Ia juga mengatakan bahwa sejumlah ahli telah melakukan pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan dokumen. Ahli keuangan negara yang melibatkan BPKP sudah memeriksa dokumen yang dia juga penyidik, yang mana kerugian negara yang semula diprediksi mencapai 56 miliar rupiah. Berdasarkan pemeriksaan sementara dari ahli keuangan dari BPKP Provinsi Jambi, serta dari ahli keuangan negara, kerugian mengalami kenaikan dua kali lipat. Untuk penanganan perkara pendugaan tidak menegusi pembatasan kawasan hutan di Batang Asam itu, kami telah melakukan pemeriksaan kurang lebih 40 orang saksi dan 8 ahli. 8 ahli ini terdiri dari ahli agraria, ahli kehutanan, ahli keuangan negara, dari Dinas Kehutanan Propinsi Jambi dan Badan Pertahanan Nasional Pembatasan Jambi. Bisa saya tambahkan juga, penanganan perkara ini ada dua item yang kami lakukan. Pertama, pemempatan kawasan hutan secara tidak sah. Yang kedua, juga penguasaan tanah milik warga termigrasi suara kawasan mandiri Batang Asam, yang dilakukan oleh perusahaan yang sama. Jadi ada dua permasalahan di situ yang kami akan menjadikan. Ya, korupsi juga, karena kami juga sudah minta keterangan dari Dinas Termigrasi Provinsi Jambi, sudah kami dapat dokumen-dokumen soal-soal aslinya, bahwa memang tanah itu tanah negara yang diserahkan pada tahun 70 dan pada tahun 94 diserahkan kepada warga termigrasi suara kawasan mandiri. Namun, sampai dengan hari ini tidak bisa dikuasai oleh mereka. Jadi statusnya masih tanah negara. Karena masih tanah negara yang dikuasai secara tidak sah, maka tibulah tindak-tindak promisi di situ. Seharusnya mereka kan minta izin kalau menggunakan tanah negara. Jadi ada tanah kawasan hutan, ada tanah negara. Jadi dikumpulkan oleh perusahaan itu. Dalam kasus tugaan korupsi yang menjerat PT PSJ tersebut, terdapat dua perkara, yakni penyerobotan lahan dan penguasaan tanah milik negara yang seharusnya dimiliki kelompok tani tersebut. Surya Kurniawan, Cek TV, Melaporka. Terima kasih telah menonton!